Menghutangkan Menghutangkan itu lebih utama daripada sedekah Pada dasarnya sedekah itu tentu lebih utama daripada menghutangkan Kenapa? Karena yang namanya sedekah kita memberikan harta kita begitu saja ikhlas Tanpa mengharapkan pengembalian Sedangkan menghutangkan kita memang bantu orang ketika dia butuh dengan cara menghutangkan Tapi tetap kita mengharapkan apa yang kita berikan itu dikembalikan di kemudian waktu Dan juga berdasarkan hadis riwayat Ibn Mas'ud Kata Nabi tidaklah seorang Muslim yang memberikan pinjaman dua kali Menghutangkan dua kali Kecuali pahalanya sama dengan sedekah satu kali Jadi kalau kita menghutangkan misalnya 50 ribu dua kali Jadi total 100 ribu Maka pahalanya sama dengan kita sedekah dengan uang 50 ribu Jadi dari sini hadis ini Kita pahami bahwa sedekah lebih banyak ganjarannya daripada menghutangkan Karena untuk mencapai satu pahala sedekah kita harus menghutangkan dua kali Artinya satu pahala sedekah sama dengan setengah Maaf, satu pahala menghutangkan sama dengan setengah dari pahala sedekah Maka dari sini kita pahami bahwa sedekah tentu lebih utama daripada menghutangkan Tapi memang ada hadis yang lain yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu Pernah diajak jalan-jalan oleh Malaika Jibril ke surga Yaitu pada saat Isra Mi'raj Pada saat itu Nabi melihat Di salah satu pintu surga ada sebuah tulisan yang dirasa agak janggal Karena ternyata tulisan tersebut Isinya adalah mengatakan Bahwa sedekah itu 10 kali lipat pahalanya Sedangkan menghutangkan itu 18 kali lipat Berarti dalam tulisan ini bahwa menghutangkan itu lebih banyak pahalanya daripada sedekah 18 banding 10 Artinya beda 8 pahala Lebih besar menghutangkan Nabi Heran Kemudian menanyakan hal itu langsung kepada Malaika Jibril Ya Jibril, kok bisa pahala menghutangkan itu lebih besar daripada pahala sedekah Padahal seharusnya sedekah lebih utama daripada menghutangkan Berdasarkan apa yang kita katakan tadi ya Kemudian Jibril menjawab Kenapa pahala menghutangkan lebih besar daripada pahala sedekah Dalam tulisan itu Karena kata mereka Jibril Orang yang minta sedekah biasanya dia punya sebetulnya Sebetulnya dia bisa mencari sendiri Tapi memang mentalnya mental pengemis Sehingga dia meminta-minta Tapi orang yang meminjam Orang yang berhutang Biasanya dia tidak berhutang kecuali Memang sedang dalam keadaan terdesak Sedang dalam keadaan butuh Dan dia berkomitmen untuk melunasinya di kemudian hari Maka dari hadis ini memang kita pahami bahwa Kalau memang dihadapkan pada dua pilihan Dimana salah satu ada Misalnya ada orang yang minta sedekah Padahal orang tersebut adalah orang yang mampu Kadang-kadang memang ada pengemis di Jakarta Di Lampu Merah itu Dia memang kerjaannya sehari-hari pengemis Minta-minta Pakai pakaian lusuh dan lain sebagainya Padahal ternyata mereka sebetulnya orang kaya Di kampungnya mereka punya rumah mewah Dari hasil mengemis Artinya Dia mengemis ini bukan karena kebutuhan Emang karena dia profesinya sebagai pengemis Dia mengemis karena sudah dijadikan sebagai mata pencaharian Kemudian di lain pihak Ada tetangga kita yang membutuhkan uang Misalnya untuk Lahiran istrinya Dan lain sebagainya Dia meminjam uang kepada kita Maka kalau dihadapkan kepada dua pilihan seperti ini Antara pengemis yang dia sebetulnya mampu Atau tetangga yang minjam dan dia benar-benar butuh Maka lebih afdal kita meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan Walaupun kalau kita sedekahkan tentu lebih afdal lagi Tapi kalau memang kasuistik seperti ini Ada dua pilihan seperti ini Maka lebih afdal menghutangkan kepada orang yang lebih tepat guna Daripada kita sedekahkan kepada orang yang tidak tepat guna Tapi tetap pada dasarnya Sedekah tentu lebih afdal Kalau kita bisa sedekahkan Maka itu lebih baik Dan pahalanya lebih besar tentu bagi kita Karena kita ikhlaskan apa yang kita punya Bagi orang lain tanpa mengharapkan pengembalian Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi orang lain tanpa mengharapkan pengembalian